Intro Sejumlah selebritis melanjutkan vaksin COVID-19 tahap kedua di Geraha Persahabatan GKI Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di antara artis yang menjalani vaksin tahap dua adalah aktor Ciko Jericho dan penyanyi Isyana Sarasvati. Ciko Jericho berharap setelah menjalani vaksin COVID-19 dirinya tidak ada ketakutan menjalani aktivitas. Bersiapannya? Enggak banyak-banyak. Yang kipuk, jangan terlalu capek. Terus ya tetap jagalah kalau kita sudah di vaksin. Ya biar gimana pun juga kan, virus ini kan masih tetap ada. Dan vaksin ini tidak menyambil kalian kebal. Tapi paling tidak kalian sudah punya antibody. Tapi jangan lupa juga istirahat, tekan, dan vitamin yang teratur. Istri sudah ikut mas? Istri sudah duluan, dia sudah vaksin dua kali. Dan lagi syuting sekarang. Oke. Harapannya mas setelah vaksin? Harapannya setelah vaksin semoga vaksin ini dapat merata dibuat seluruh masyarakat di Indonesia. Supaya semuanya aman dan tanpa ada ketakutan lagi ketika harus menjalani aktivitas. Hal serupa juga disampaikan penyanyi Isyana Sarasvati. Pelantun lagu tetap dalam jiwa berharap bisa melakukan kegiatan dan pandemi Covid-19 segera selesai. Ya jadi sudah vaksin dua. Ya so far belum ada semenit sih. Jadi masih lancar banget. Doain aja ke situ dulu ya. Boleh dong Pak harapannya setelah divaksin Covid-19? Harapannya semoga saya tetap sehat selalu sih pastinya. Terus juga bisa berkegiatan lagi. Pandemi cepat selesai sih sebenarnya. Semua orang kayaknya bakal sama ya. Pandemi cepat selesai. Supaya semua bisa kembali seperti setiap alat. Seberapa antusiasa? Pertama kali ada efeknya gak sih pas vaksin? Gak ada. Gak ada sama sekali. Kalau untuk vaksin kedua ini ada persiapan khusus kah? Gak ada sih. Ini vaksin sendiri suami gak? Udah dong karena kes. Dia ada tenaga kesehatan. Udah vaksin dari awal. Vaksinasi drive-thru yang diikuti celebrities di fasilitasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan berbagai pihak khususnya Kementerian Kesehatan, Home Care 24 dan Doktorat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.